Masih terkait pendidikan, pemirsa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika PPNI Bali meluluskan 265 wisudawan yang terdiri dari 42 orang dari program analisis kesehatan, 69 orang dari program alih jenjang, dan 154 orang dari program reguler. Wisuda kali ini merupakan wisuda stikas Wira Medika PPNI Bali ke-9, dan melalui wisuda ini para lulusan diharapkan dapat meningkatkan daya saing, karakter, etika, dan kualitasnya dengan tidak henti-hentinya untuk terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya Agung Ketut Sudarsada dalam sebutan yang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan pejabat struktural di lingkungan stikas Wira Medika PPNI Bali, yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mencernaskan anak-anak bangsa. Tiangnya berharap, para lulusan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tidak hanya sebagai pekerja, namun juga sebagai entrepreneur. Selain itu, para lulusan diminta untuk selalu mengedepankan pelaku, moral, dan etika yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami memang terkait dengan tugas kami sebagai institusi pendidikan kesehatan tentunya akan menghasilkan anak-anak yang profesional ya. Oleh karena itu kami tetap meningkatkan dan mengembaiki sistem dan proses pendidikan agar kualitas lulusan tetap bisa kita tingkatkan ya. Nah, kaitannya dengan lulusan, harapan kami sebenarnya disamping mereka telah dibekali dengan ilmu konteksual yang tinggi, tetapi yang lebih penting yang kami dikankan adalah berkaitan dengan perilaku moral, etis ya, moral pengabian empati, genak hati, humanis ya, moral komunikasi yang baik. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu kami selalu tegankan kepada mahasiswa agar nanti kita terjun di masyarakat, betul-betul bisa diperima oleh masyarakat. Sementara itu Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Nyoman Gede Astina mengatakan, akan terus berkomitmen dan mendukung segala bentuk kegiatan maupun pembelajaran di stikas wira medika PP ini balik, dalam upaya membentuk SDM yang berkualitas, baik dunia kerja maupun menjadi seorang pengusaha. Pembelajaran ini bisa mengaplikasikan semua ilmu kompetensi yang mereka dapatkan di kampus, di masyarakat. Kami juga berharap mereka tidak saja nanti akan mencari kepercayaan, tapi kita berharap juga mereka juga mampu menciptakan pekerjaan. Sehingga dengan demikian mereka juga bisa mengajak teman-temannya, sharing bersama-sama, membuat suatu komunitas yang bisa melakukan seperti layaknya seorang entrepreneur. Ini sangat memungkinkan bagi mereka karena mereka sedang punya kemampuan, tidak punya skill dan sehingga mereka bagaimana mengagidasikan diri mereka. Wisuda kali ini dihadiri pula oleh Kepala LL Dikti, Dengadasi Astawa. Selain itu diserahkan penghargaan kepada para dosen dan para lulusan berprestasi dari masing-masing program studi.